Fraksi partai Nasdem menolak program dana aspirasi pembangunan daerah pemilihan sebesar 20 miliar rupiah per anggota. Nasdem menilai program tersebut tidak memiliki dasar yang kuat dan berpotensi menimbulkan penyelewengan penggunaan anggaran. Wakil Sekretaris Fraksi Memirsa Wakil Sekretaris Fraksi Supiadin menjelaskan program aspirasi itu juga tidak memiliki aspek keadilan dan pemerataan karena tidak seimbangnya jumlah perolehan dengan jumlah anggota Dewan di masing-masing fraksi di DPR. Ia pun meminta agar Undang-Undang MD3 dan Peraturan DPR segera direvisi. Penerapan aspirasi pembangunan daerah pemilihan ini sangat berpotensi menimbulkan peluang untuk terjadinya penyelewengan penggunaan anggaran. Dengan demikian, Fraksi Partai Nasdem DPR menyatakan menolak untuk dilanjutkan program aspirasi pembangunan daerah pemilihan yang tidak memiliki dasar yang kuat dalam menjalankan program tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!